Atau akan memakan setrum ya Akan makan setrum terus dia Kalau gak dicabut, cabut lah setelah nyuci Biar dinamunya tambah, awet Masih nyuci tambah awet dan uangnya bisa anda gunakan Untuk hal lain yang bermanfaat, oke? Oke Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Anda tentu bagaimana kabarnya, semoga teman-teman Dalam kondisinya sehat, serta dimudahkan Urusannya oleh Allah seberang talang Hari ini saya akan memberikan ilmuannya kepada anda Semua tentang bagaimana caranya Ada banyak sekali pertanyaan ya Sama teman-teman disini Mas Andre, bolehkah kita mencuci Bolehkah kita mengering Dalam waktu yang bersamaan Untuk kasus mesin cuci dua tabung Bolehkah kita nyuci Bolehkah kita ngeringin Secara bersamaan Mesin cuci dua tabung Tunggu, tunggu, tunggu Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengel Andre Tato dimana Ketika jadi google map Andre Tato Anda lagi nyuci seperti ini Lagi nyuci Kemudian pakaian ini Anda pindahkan ke pengering Sini nih pengering Nah Pindahkan ke pengering Jadi anda nyuci Anda ngeringin Apakah hal tersebut bisa merusak dinamo pencuci Atau bagian pencuci Mas Andre Apakah hal tersebut bisa merusak dinamo pengering Atau bagian pengering Mas Andre Karena kita makanya bersamaan Bang Ya Karena kita makanya bersamaan Jawabannya adalah Tidak ada masalah apa-apa teman-teman Ya Tidak ada masalah apa-apa Kalau anda menggunakan pencuci doang Ya anda menggunakan pencuci doang Kemudian setelah itu anda gunakan pengering Itu tidak apa-apa Dan Kalau anda menggunakan pencuci Kemudian barengan dengan pengering Ya Maksudnya ada dua pakaian Bang Pakaian pertama nyuci Pakaian yang kedua ngeringin Itu tidak apa-apa teman-teman Tidak ada apa-apa Tidak ada masalah Kenapa bisa seperti itu Mas Andre Saya jelaskan Hal tersebut bisa anda lakukan Karena Ada karenanya nih Ada tapinya apa ada karenanya Ada karenanya ya Nah Karena Dinamo anda berbeda Ya Dinamo pencuci Mempunyai dinamo sendiri Bagian pencuci ada mesinnya tersendiri Kelihatan gak Bang ini Bang Nah gak apa-apa Lebih dekat Bagian pencuci ada mesinnya sendiri Oke Jadi walaupun anda nyuci dan ngeringin Gak masalah ya Bagian pencucinya ada mesinnya Ada mesinnya sendiri Ya Dari dinamo ini memutar gearbox Ya Memutar gearbox Kemudian gearbox tersebut akan memutar Baling Ya Baling atau Pakaian anda Oke Ini bagian pencuci Bang ya Kemudian Untuk Bagian pengering Juga ada Dinamonya sendiri Oke Ada dinamonya sendiri Ya Dinamo tersedut Dinamo tersebut Akan memutar Poli pengering Gak kan Akan memutar Poli pengering Kemudian Poli pengering Akan memutar Pakaian anda Ya Jadi kesimpulannya Gimana mas Ande Kalau misalnya kita menggunakan Dinamo pencuci Kita menggunakan pencuci Kemudian kita menggunakan pengering Secara bersamaan Kesimpulannya Gak apa-apa Ya Boleh Boleh saja Karena apa Karena dinamo pencuci Atau mesin pencuci Itu berbeda Dengan mesin pengering Ya Dia Apa bang Saling satu Apa maksudnya Gimana Berbeda ya Maksudnya Bagiannya masing-masing Bang Pencucinya ada sendiri Pengeringnya ada sendiri Ya Pencucinya ada sendiri Pengeringnya ada sendiri Jadi Gak 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 apa-apa Ya Kecuali Anda untuk Mesin cuci otomatis Ya Kalau mesin cuci otomatis itu Memang harus Satu dinamo bang Satu dinamo Namun itu pun harus Dijalankan oleh sistem otomatis Jadi gak bisa Gak bisa Anda gak bisa Nyuci sama ngeringin berbangan Ada step-stepnya Nyuci dulu Baru ngeringin Seperti itu Keputu Kemudian yang paling penting Kalau Anda Kalau Anda ingin mencuci Baik Mencuci doang Atau mengeringin doang Atau Anda mencuci dan mengering Secara bersamaan Saran saya adalah Ini Anda pakai Anda gunakan Ini Ada angka disini bang Nih Disini ada tulisan L M High Low Medium High Anggap aja ini 1 2 3 4 5 Jadi ini Anda pakai Air Anda gunakan Air plus Pakaian ini Tingginya segini Nih Tengah-tengah ini Kelihatan gak bang Ada 5 titik 1 2 3 4 5 Dapat gak Dapat gak bang 1 2 3 4 5 Ini ada 5 titik 1 2 3 4 5 Anda gunakan Di titik 3 Jadi kalau nyuci Anda gunakan Air plus Pakaian ini Jangan kebanyakan Sampai sini Banyak sekali Saya temui Teman-teman ini Nyucinya Sampai segini Sampai Luber Sampai Penuh Sampai Pakainya Tidak bisa Muter Itu Dilarang Karena hal tersebut Akan Mengganggu Atau akan Mempecepat Terjadinya Kerusakan Terhadap Ini Pertama yang Kalah Ini Pertama yang Kalah Ini Namanya Pulsator Ini Yang akan Pertama kali kalah Selanjutnya Kalau Anda Hajar lagi Anda Paksa lagi Masih Jucinya Untuk Bekerja Keras Tanpa Melihat Kiloan Dari Masih Jucinya Nanti Yang kedua Akan Rusak Ini Yang kedua Akan K.O Akan Rusak Biasanya Ini Namanya Namanya Kapasitor Namanya Apa Namanya Kapasitor Kemudian Setelah Kapasitor Biasanya Rusak Dinamo Untuk Mengantisipasi Atau Untuk Mencegah Hal tersebut Terjadi Anda Jangan Gunakan Pencuci Dalam Jumlah Yang Besar Dalam Jumlah Yang Banyak Masuk Disini Bang Jangan Sampai Penuh Seperti Temen Itu Untuk Pencuci Lalu Bagaimana Mas Sande Untuk Tips Daripada Kita Ngeringin Biar Lebih awet Mas Cucinya Saya Gak Mau Jajan Jajan Mulu Mas Sande Kalau Anda Ingin Awet Pada Saat Mencuci Ngeringin Bang Ngeringinya Jangan Banyak 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 Sekali Saya Temui Kejadian Ngeringinya Sampai Sini Bang Ngeringinya Sampai Numpuk Ngeringinya Sampai Numpuk Hal Tersebut Kalau Anda Lakukan Terus Berulang Akan Menyebabkan Kapasitor Anda Rusak Oke Kapasitor Anda Bisa Rusak Kapasitor Rusak Nanti Lama Lama Biasanya Dinamo Rusak Kapasitor Tadi Saya Sebutkan Kalau Dinamo Nanti Mesinnya Itu Poin Pertama Poin Yang Kedua Biasakan Pada Saat Ngeringin Biasakan Pada Saat Anda Ngeringin Baju Anda Biasakan Pada Saat Anda Ngeringin Baju Anda Ini Ditutupin Pakai Ini Pakai Alat Press Atau Saringan Saringan Tujuannya Biar Pakaian Anda Tidak pada Lompat Lompat Kesini Biar Pakaiannya Tidak pada Lompat Lompat Tidak pada Lompat Lompat Kesini Itu yang pertama Yang kedua Kalau bisa Ada pakaian Ada dua versi Ada pakaian Yang gede Ada pakaian Yang kecil Kekos Dalam Cancut Kekos Kaki Kerudung Apalagi Selair Atau apapun Yang kecil Kecil Yang kecil Kecil Anda Taruh Paling Bawah Yang kecil Kecil Taruh Paling Bawah Kemudian Disusul Dengan Yang Besar Seperti Itu Untuk Bagaimana Caranya Menjaga Agar Pengering Anda Berjalan Dengan Normal Agar Awet Sampai Lama Awet Nanti Kemudian Untuk Pencuci Bagaimana Caranya Mas Andai Biar Pencuci Awet Terima kasih Sudah Sempol Terima kasih Sudah Share Saya doakan Anda Semakin Baik Ilmu Semakin Baik Rezekinya Kalau Anda Ingin Pencucinya Awet Disini Anda Lakukan Rutin Per Satu Bulan Tidak Perhari Bang Per Satu Bulan Bersihkan 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 Terhadap Barang Pulsator Anda Per Satu Bulan Per Satu Bulan Anda Bersihkan Disikatin Menggunakan Sikat gigi Bekas Pakai Rinso Kemudian Anda Bilas Dan Anda Pasang Lagi Sampai Semula Kemudian Ini Disini Banyak sekali Kejadian Saya Temui Banyak Koin 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 Pada Nyangkut Kemudian Peniti Baut Itu Juga Anda Bersihkan Anda Bersihkan Bagian Ini Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Biar Pakai Anda Lepok Kemudian Menjaga Baling Anda Biar Tidak Cepet Rusak Oke Itu Tips Yang Selanjutnya Selanjutnya Apalagi Selanjutnya Pada Saat Anda Selesai Menggunakan Mesin Cuci Anda Anda Cabut Colokan Dapat Bang Pada Saat Anda Selesai Mencuci Anda Cabut Colokan Ini Hukumnya Wajib Wajib Tidak Bisa Ditawar Kenapa Karena Harta Sebut Akan Mengganggu Atau Akan Memakan Setrum Ya Akan Makan Setrum Terus Dia Kalau Nggak Dicabut Cabut Setelah Tambah Awet Dan Uangnya Bisa Anda Gunakan Untuk Hal Yang Bermanfaat Oke